Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu Sobat Laundry bersama kami Ria Laundry Kali ini Sobat Laundry saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mencuci Babyship atau tempat duduk atau tempat tidur atau tempat merebahkan bayi seperti di depan ini Ini banyak sekali noda ya ini Percak-percak Jika saya angkat kameranya saya dekatkan Nah itu jadi banyak percak-percak Jamur juga ada Nah mungkin ini juga kena ompol Kena sisa tumpahan susu dan lain sebagainya Makanan-makanannya Ini coba akan saya cuci Tapi tanpa harus membongkar ya Karena ini saya lihat juga Seponnya juga enggak begitu tebal Sehingga memudahkan untuk mengerjaannya Juga lebih simple Yang perlu saya persiapkan untuk mengerjakan pembersihan Baby seed ini Yaitu saya persiapkan Pemutih Ini karena tadi ada percak-percaknya Pemutih yang saya tuang ke dalam mangkok ini Kemudian Saya persiapkan juga Deterjen ini Seperti ini Dan Saya campurkan ke dalam air ini Nanti untuk Membilas Ini juga saya persiapkan Sikat seperti ini Ini ada airnya di dalam juga Jadi sikat Ajaib Jadi nanti kalau kurang deterjen Ini bisa saya tekan dan keluar air Air deterjen Kemudian juga Saya campurkan Ini Citron Asit citron ini Untuk Menghilangkan bau Dari pemutih Kira-kira Satu sendok makan saja Ini Bagaimana cara mengerjakannya Sobat Laundry Jadi ini Sobat Laundry ini Dari atas Dari atas Kita Koles Dan kita sikat Dengan Larutan Pemutih Tadi Pemutih Untuk ini Saya pakai Wedlin Ini kita sikat terus Cara peliti Sambil Bungu ini Nanti Apa Dari pemutih ini Bereaksi Untuk Menghilangkan Noda-noda Jamur tadi Ini Sudah mulai Bereaksi Sudah kelihatan Memudar Noda-nodanya Kita urutkan Dari atas Ke bawah Ini Itu ya Harus Dikerjakan Cara Seliti Tidak perlu Terburu-buru Kalau tangan kita Tidak kuat Untuk nahan ini Karena Agak panas Ini Pakai Bekas Pemutih Kita sandarkan Sebagai alas Untuk Menyikat Seperti ini Supaya Tekanannya Juga Lebih Kuat Dan Tidak perlu Khawatir Warna Ini Akan Memudar Karena Ini Bahan Kainnya Seperti Nilon Jadi Tahan Terhadap Pemutih Ini Sehingga Warnanya Tidak Mudar Ini Kita Lakukan Setelah Ini Semua Selesai Nanti Kita Cuci Dengan Larutan Deterjen Tadi Sudah Kita Larutkan Dengan Air Dan Kita Tambah Asit Citron Untuk Menghilangkan Bau Dan Melarutkan Lemak Lemak Yang Mengotori Babyship Ini Kursi Tidur Bayi Ini Kita Tunggu Sampai Nanti Selesai Menyikatnya Ini Sobat Laundry Setelah Kita Selesai Menyikatnya Kita Lihat Ini Noda Sudah Hilang Jamur Jamur Sudah Hilang Itu Kalau Itu Kelihatan Plek Hitam Itu Karena Nempel Di Spon Atau Gabus Nya Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Mencuci Dengan Tadi Ini Rendaman Air Yang Sudah Kita Campurkan Deterjen Tadi Ditambah Dengan Asit Citron Untuk Mengarutkan Noda Noda Lemak Dan Aroma Dari Pemutih Sobat Tondri Pengerjanya Sama Kita Sikat Dari Atas Dengan Menggunakan Sikat Ini Dari Atas Ke Bawah Kalau Kekurangan Air Bisa Kita Celupkan Pas Ini Atau Kita Tekan Disini Ini Nah Luar Air Kita Cemusin Sikat Sampai Rata Menyikatnya Setelah itu Nanti Kita Bilas Sobat Sobat Laundry Setelah Penyikatan Beres Pencucian Tadi Beres Langkah Ketiga Atau Langkah Berikutnya Adalah Membilas Cukup Simple Seperti Biasa Kita Mencuci Yaitu Kita Buyurkan Dari Atas Ke Bawah Ini Tetap Kita Sikat Sikat Bagian Bawahnya Juga Ambil Disikat Ya Sikat Demikian Sobat Laundry Setelah Penyikatan Selesai Pembilasan Selesai Maksud Saya Langkah Terakhir Adalah Kita Jemur Di Tempat Yang Terik Oleh Sinar Matahari Supaya Membantu Proses Pencerahan Warnanya Demikian Sobat Laundry Selamat Mencoba Semoga Sukses Salam Laundry Salam Kebersihan Selamat